Secara paralel ya mas latar belakangnya jadi ada dua hal saya kira Yang pertama memang didasari atas adanya potensi penerimaan negara Karena hitung-hitungan pemerintah yang disampaikan ke publik Ada tambahan penerimaan antara 26 sampai 53 triliun ketika pajak karbon ini bisa diimplementasikan gitu ya Yang kedua ya seperti yang disampaikan oleh mas Erwin tadi memang Kemudian ini juga inline dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon Dimana sudah ditetapkan zero karbon di tahun 2060 mendatang untuk Indonesia begitu ya Jadi saya kira dua-duanya saling mempengaruhi mas Tentu ini harus dilakukan secara hati-hati melihat berbagai kondisi yang ada saya kira mas Erwin Harus dilakukan secara hati-hati mengingat kondisi yang ada Menurut Anda timingnya tepatkah Pak nanti 2022 di tengah masa pandemi dan juga tekanan yang tengah menghampiri sektor pertambangan kita Kalau kita berbicara mengenai hati-hati diterapkan Iya yang pertama seperti yang konsen disampaikan oleh mas Erwin tadi apakah mungkin tetap atau tepat atau tidak karena situasinya masih pandemi Dan pemulihan ekonomi sendiri juga pemerintah menargetkan masih sampai tahun 2023 Kalau berdasarkan regulasi yang ada dimana disitu ruang fiskal untuk defisit APBN kan diberikan eksten sampai di 2023 Dibolehkan untuk melebih 3% jadi artinya sampai dengan tahun 2023 pemerintah masih konsen untuk penanganan pandemi Terus yang kedua umumnya mas ketika pajak karbon ini diterapkan biasanya harga energi di suatu negara Sudah mengikuti pola atau mengikuti formula harga pasar atau harga keekonomian begitu Karena prinsipnya pajak karbon ini kan berkebalikan dengan subsidi Jadi pajak akan menambah harga sementara subsidi akan menjadi pengurang harga Nah ini kan ada sesuatu yang belum pas dalam pricing policy energi di kita ya mas ya Baik di BBM, di gas, di listrik Kita masih ada beberapa subsidi yang diberikan oleh pemerintah Tetapi di satu sisi di saat yang bersamaan pemerintah ingin menerapkan pajak karbon Bahwa harga energi fosil yang sekarang masih dibuat relatif rendah karena pertimbangan daya beli Ini kan tidak pas dengan pajak karbon itu sendiri ya mas Jangan-jangan tanpa dipajakin kalau harganya sudah ke harga keekonomian dengan sendirinya Sudah ada bisa dikendalikan secara tidak langsung Jadi saya kira tahapannya harus kesana dulu sebelum pajak karbon ini diterapkan Oke intinya kalau dari Reform Miners Institute ya lanjut jalan atau mungkin bisa dipertimbangkan lagi Pak Untuk penerapan dan pengaplikasian pajak karbon ini Dengan segala perhitungan kalkulasi yang disebutkan tadi Pak Komaydi Iya kalau pajak karbon diterapkan gambarannya ya mas Kami dalam posisi tidak pro atau kontra tetapi lebih memberikan saluran kepada pemerintah Supaya ini dilakukan secara cermat dan hati-hati Sebagai gambaran kalau ini diterapkan hampir semua energi fosil akan terdampak Jadi BBM listrik gas juga akan terdampak artinya harganya akan lebih mahal Nah sementara sejauh ini mas porsi bauran energi dari fosil itu masih sekitar 85-90% terhadap total bauran energi kita Nah sementara kalau kita lihat konsumen energi terbesar di Indonesia itu ada di tiga sektor Yang pertama sektor industri kemudian sektor transportasi dan sektor kelistrikan Semuanya saat ini memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan produk domestik nasional atau BDB Indonesia Artinya kalau ada shock di sana ini juga ada ancaman terhadap konstraksi pertumbuhan ekonomi kita Karena kan cost of economicnya akan menjadi lebih besar sehingga potensi kontraksi ekonominya akan lebih besar Nah kalau kontraksi ekonomi terjadi maka penerimaan pajak akan berkurang Karena penerimaan pajak kan BDB digalikan teks rasionya mas Jadi sepanjang teks rasionya di angka atau number yang sama otomatis justru akan berkurang Nah jangan sampai pemerintah mengejar di kisaran 26-53 triliun dari penerapan pajak karbon Tetapi di sisi lain ada potensi kehilangan yang jauh lebih besar dibandingkan itu Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store Untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi